Oke, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di Kota Talks Webinar Series. Sebelumnya, aku akan perkenalkan diri lagi terlebih dahulu. Nama aku Josephine Samal, sekaligus yang akan menemani teman-teman menjadi MC Moderator di acara Kota Talks Webinar Series kali ini. Nah, seperti biasa ya teman-teman, sambil kita tunggu bentar teman-teman yang lainnya pada join, boleh ya kita ngobrol-ngobrol sebentar. Dan sebelumnya, Josephine juga mau ajak teman-teman nih di sini untuk nyalain kameranya, supaya acara hari ini bisa lebih interaktif bareng Kak Gali. Oke, teman-teman ditunggu ya. Untuk yang belum nyalain kameranya, boleh disiap-siap dulu dinyalain kameranya sambil dipakai ya virtual backgroundnya. Nanti di akhir sesi kita juga akan ada foto-foto bersama. Oke, thank you untuk teman-teman yang sudah antusias untuk menyalakan kameranya. Nggak kerasa banget ya teman-teman, sudah di hari kedua dan ini webinar terakhir yang akan kita jalanin di rangkaian acara Kota Talks Webinar Series kali ini. Nah, mau tahu dong di sini siapa sih yang udah lengkap nih nonton, ngikutin dari sesi 1 sampai sesi 4 hari ini. Mungkin dari namanya sih ada yang familiar-familiar gitu ya teman-teman. Coba boleh lihat di raise hand yang sangat, yang udah ngikutin dari awal sampai sekarang, sampai di sesi keempat, full 4 webinar. Wah, luar biasa nih teman-teman di sini. Namanya sangat familiar sih teman-teman. Kita udah notice nih dari sesi 1 sampai sesi keempat muncul terus ini. Luar biasa semangatnya teman-teman di sini ya untuk ngikutin webinar kali ini. Mantap, mantap. Oke, thank you banget untuk teman-teman yang udah setia nonton dari awal dan masih semangat ya teman-teman untuk dengerin sesi terakhir kali ini karena ini spesial banget. Karena habis ini kita akan mendengarkan sesi Inspirational Talk yang akan membahas mengenai how to become a successful programmer. Nah, karena pasti teman-teman di sini pasti nggak pada sabar untuk dengerin sesinya. Dan nanti di akhir kita juga akan ada announcement untuk pemenang Kota Code Decoding Competition. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung mulai aja ya sesinya. Tapi mungkin info session sedikit ya teman-teman. Mungkin di sini masih ada yang baru. Barusan ikut di sesi keempat hari ini ya. Jadi, izinkan aku untuk share sedikit. Kota Talks adalah acara YouTube Live dari Talkshow Mingguan dari Kota Code di mana kita akan mendatangkan pembicara-pembicara yang memiliki wawasan luas seputar teknologi, startup, maupun karir. Melalui Kota Talks, teman-teman akan selalu up-to-date dengan perkembangan dunia IT. Nah, supaya nggak ketinggalan info terbaru dari Kota Talks, jangan lupa untuk subscribe YouTube Kota Code dan juga follow Instagram Kota Code di app Kota Code untuk dapatkan berbagai konten menarik seputar teknologi. Nah, nanti untuk teman-teman yang nantinya punya pertanyaan, boleh nanti open camera dan juga raise hand di akhir pada saat sesi Q&A. Dan untuk teman-teman yang nggak bisa open cam dan raise hand, begitu juga teman-teman yang sedang menonton di live YouTube, silakan ajukan pertanyaan di link slido berikut yang akan di-share oleh teman Kota Code di kolom chat. Atau teman-teman bisa langsung buka link slidonya dan masukkan kode 46056. Oke, saya ulangin lagi ya, 4056 di link slido. Dan di akhir nanti kita akan ada link untuk claim sertifikat. Jadi, teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat dengan mengikuti webinar ini, jangan langsung live dulu. Jangan lupa untuk scan QR-nya untuk mendapatkan sertifikatnya dan QR-nya akan kita share di akhir acara. Saya juga di sini mau mengingatkan teman-teman untuk rename nama teman-teman dengan nama aslinya ya, teman-teman. Karena nanti di akhir kita akan ada announcement untuk pemenang dari Kota Code Coding Competition. Jadi, untuk yang nama-namanya masih ada pakai nama-nama username, itu boleh diganti dengan nama asli ya, teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke sesi yang paling ditunggu-tunggu nih, teman-teman, yang akan dibawakan oleh pembicara spesial kita, Kak Gali Pratama, yang merupakan COO dan co-founder at Built with Angga. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung sapa aja. Hai, Kak Gali. Halo. Halo, Kak. Gimana, Kak, kabarnya? Boleh ya kita ngobrol sebentar? Alhamdulillah, baik. Boleh kok, Kak. Oke, katanya Kak Gali udah sangat semangat banget nih ya, Kak. By the way, Kak, aku lihat Kak Gali, ini kan merupakan COO dan co-founder dari Built with Angga kan, Kak. Ini keren banget sih, Kak. Mungkin boleh diceritain sedikit nggak, Kak, pengalamannya, Kak-Kak? Pengalaman di ini berarti ya, di BWA berarti ya? Oke, udah mungkin BWA ini sebenarnya baru ya, bisa dibilang baru setahun-dua tahunan lah ya. Cuman mungkin selama dua tahun ini, saya bisa bilang, apa ya, pengalamannya menarik banget. Karena saya, abis itu jadi tahu gitu, masyarakat atau teman-teman, ya salah satunya teman-teman yang mau belajar coding di Indonesia itu banyak banget gitu. Jadi, bisa dibilang ya hampir ribuan gitu. Kayak banyak banget teman-teman yang tadinya background-nya dari manapun, ya silahnya dari yang tadinya ada yang pelajar, ataupun ada juga yang udah umurnya di atas 30 pun masih tertarik dengan belajar coding dan desain gitu loh. Dan selama ini juga, Alhamdulillah, pengalaman saya sambil belajar juga, sambil ngajar, sambil saya bangun bisnis juga, bareng rekanan saya juga. Ya, Alhamdulillah, sampai sekarang masih lancar aja gitu ya. Sampai sekarang juga, Pak Kasih juga buat Kota Talks, udah mempercayakan saya jadi salah satu narasumber di acara Kota Talks ini. Oke, mantap banget nih Kak Gali. Jadi, ini sangat cocok banget. Ini kesempatan emas banget ya buat teman-teman di sini yang mau belajar how to be a successful programmer dari Kak Gali. Dan pastinya teman-teman nanti di sini setelah selesai dari pimpinannya akan dapat insight yang banyak banget nih dari Kak Gali. Oke, mantap banget Kak. Dari kakak, apakah sudah siap untuk sharing sore hari ini? Sudah, sudah siap. Siap, oke. Oke, mantap banget Kak. Kepada Kak Gali, dipersilahkan. Screen is yours. Oke, ini layarnya sudah masuk? Iya, kelihatan Kak. Sudah ya. Oke, saya mulai aja. Saya coba fullscreen dulu. Muncul ya? Berarti ya, sudah lancar. Aman Kak. Oke, saya mulai aja. Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih dari tim Kota Kode sudah mempercayakan saya sebagai narasumber di acara Kota Talks webinar seri ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gali Pratama. Saya sebagai co-founder dan CEO dari Bibit Angga. Dan di sini saya akan mewakili dari pihak Bibit Angga untuk membawakan materi tentang how to become a successful programmer. Oke, sebelumnya mungkin buat teman-teman yang belum kenal saya. Saya itu dulu sebelumnya pernah ini juga di startup, beberapa startup di Indonesia juga. Salah satunya mungkin ada di lingkaran, Lexar, dan ada beberapa perusahaan juga seperti di akselorasi itu di bagian event juga. Nah, sekarang saya fokusnya di Bibit Angga ini sebagai CEO dan barang teman saya juga ngebangun satu platform yang di mana platform ini bisa dipunjungi buat teman-teman kalau misalnya teman-teman mau belajar ilmu dari coding, desain, dan ilmu-ilmu solve-field. Oke, saya lanjut saja tanpa berlama-lama. Oke, buat teman-teman mungkin di sini kan tadi judulnya adalah bagaimana cara menjadi developer yang sukses. Nah, sebelum kita menjadi developer yang sukses, kita harus tahu dulu nih, definisi dari sukses itu sendiri ya. Dan saya tahu definisi sukses itu macam-macam ya dari teman-teman. Mungkin suksesnya bisa jadi kalian kerja di perusahaan ternama atau misalnya perusahaan, istilahnya perusahaan gede atau menjadi developer yang terkenal, dapat ratusan juta dari aplikasi atau miliaran saya nggak tahu lah ya, mungkin teman-teman banyak ya. Ada juga yang pengen kerja di luar negeri, pengen kerja di Silicon Valley, atau ada yang pengen handle proyek besar tapi bisa rebahan di desa gitu. Dan ada juga yang teman-teman yang lebih mikirnya yaudahlah saya pengennya bikin aplikasi yang memberikan manfaat tanpa memikirkan uang atau bisnis. Nah, itu saya nggak ada titik utama sukses itu harus seperti apa itu kembali lagi ke teman-teman. Tapi untuk sukses ini, menjadi programmer yang bisa dibilang sukses itu, saya bilang tidak melalui tentang coding gitu. Jadi memang kita harus jago dulu coding, tapi menjadi programmer yang sukses itu tidak harus, apa ya istilahnya, kita harus jago coding ini. Belum tentu kita jago coding, tapi belum tentu menjadi programmer yang sukses. Karena berbeda menjadi programmer yang jago dengan programmer yang sukses. Itu beda lagi ya. Nah, tapi saya bilang, bisa dibilang adalah programmer yang sukses itu adalah seseorang yang bahagia dalam karirnya, atau bisnisnya, atau pun yang lagi dijalankan, dan memberikan pengaruh yang baik kepada masyarakat. Jadi, ilmu yang kita punya sebagai programmer itu bisa dibilang menjadi manfaat buat teman-teman, atau keluarga, atau lingkungan sekitar kalian. Lalu, mungkin buat beberapa teman-teman ada yang bertanya juga, bagaimana sih caranya menjadi developer yang sukses? Mungkin ini nggak ada poin-poin, apa ya silahnya, nggak ada poin eksak untuk menjadi developer yang sukses, cuman ini mungkin saya sharing dari pengalaman dan ilmu saya selama ini menjadi developer dan di dunia IT lah ya. Oke, disini saya mungkin akan bagi ke dalam 4 poin bagaimana cara menjadi sukses as a developer versi saya ya. Disini pertama ada yang menjadi developer yang baik, nomor 2 membangun portfolio, nomor 3 berbagi ilmu, dan nomor 4 buat impact kepada masyarakat. 4 poinnya, kalau misalnya teman-teman punya versi yang lain, nggak apa-apa, ini versi yang saya. Oke, saya coba jelasin. Langkah pertama, belajar bagaimana menjadi developer yang baik. Nah, belajar menjadi developer yang baik itu adalah yaitu kita menjadi benar-benar, istilahnya apa ya, kalau kita kan membuat aplikasi bisa jadi kan, ya udahlah kita, yang penting aplikasinya jadi tanpa memikirkan kode yang baik gitu. Nah, kita tuh kalau misalnya menjadi developer yang baik itu harus memikirkan dari awal sampai akhir gitu. Jadi, kayak misalnya kita bikin aplikasi, kita harus tahu nih, aplikasi yang kita bikin itu untuk siapa, dan menggunakan teknologi apa gitu. Jadi, salah satunya kita harus pakai teknologi terkini juga. Dan kedua juga, kita juga harus memahami bagaimana cara membuat aplikasi tersebut. Jadi, kalau misalnya ilmunya cuma setengah-setengah, ya sayang gitu maksudnya. Dan kita juga tidak bisa menjadi developer yang baik kalau kita tidak paham dasarnya. Jadi, kita harus pelajari dasarnya juga untuk menjadi developer yang baik. Dan poin ketiga ini adalah kita harus fokus dalam mempelajari ilmu di bidang developer ini. Mungkin beberapa teman-teman juga suka mengalamin gitu ya, pas kita belajar modding, teknologi tuh banyak banget. Ada PHP, JavaScript, Python, banyak lah ya. Sampai ratusan, bahkan ribuan mungkin bahasanya. Dan seringkali beberapa teman-teman itu bingung gitu. Kayak, gue harus belajar ini, terus gue harus belajar itu juga. Wah, ini pusing nih, terlalu banyak bahasa. Malah teman-teman jadi nggak belajar sama sekali. Karena terlalu pusing pas awal-awal mau milih bahasa yang mana. Nah, saran saya mungkin kalian bisa fokus dan pilih salah satu bahasa atau mungkin stack yang kalian ingin pelajari. Itu langkah pertama untuk menjadi developer yang baik. dan mungkin beberapa teman-teman juga apa ya, apa ya. Sekarang kan mungkin ada beberapa teman-teman yang pengen jadi front-end developer, back-end developer, atau yang berkesenambungan dengan modding lah ya. Nah, ada beberapa referensi yang mungkin bisa saya share. Nah, pertama mungkin di sini kalian bisa kunjungi roadnet.sh dan ini tuh kalian kalau misalnya pengen menjadi seorang developer, nah itu tuh ada tipe-tipenya ya. Nah, di sini tuh udah lengkap juga. Pertama, ya kalau misalnya kalian mau jadi front-end, front-end itu bisa dibilang apa ya. Kalau misalnya kalian bikin website atau bikin aplikasi mobile, nah biasanya itu yang bagian tampilan depannya, bagian yang indah-indahnya. Jadi, bagian yang bisa diklik lah. Kalau misalnya saya pakai aplikasi yang sekarang saya pakai itu namanya pitch, berarti kalian bikin tampilan depannya gitu. Jadi, yang bisa dikliknya. Kalau back-end itu bisa dibilang yang bagian belakangnya, yaitu bagian yang nggak kelihatan biasanya itu sistemnya, database-nya. Mungkin kalau bisa dibilang analog itu, kalau misalnya front-end itu yang bagian interior desainnya, yang bagian ngedesain ruangannya. Kalau back-end itu yang ngedesain atau bikin dari kabel listriknya atau dari sistem perairan atau istilahnya nggak kelihatan lah ya. Keduanya sama-sama penting juga. Dan kalian juga harus pilih salah satu kalau misalnya nanti ingin menjadi developer yang baik. Ada juga kayak DevOps, Android, dan yang lain-lain. Nah, ini salah satu yang bisa kalian pelajari untuk bisa menjadi developer yang baik dengan best practice. Dan mungkin kalau kalian lihat pas kalian klik salah satu yang ada di sini, pusat, banyak banget. Ini ada di sebelah kiri. Ini baru front-end doang. Sebelah kanan ada materinya, wah, pokoknya banyak banget lah ya. Ini pengguin aja sampai bingung gitu, sampai kaget gitu. Waduh, saya harus pelajarin banyak banget gitu. Nah, tapi buat teman-teman ini sebenarnya jangan panik gitu. Karena saya juga pengalaman sendiri pun, belajar ini pun nggak langsung semuanya dipelajarin sekaligus gitu. Ya, mungkin buat teman-teman juga udah ada yang pahami bagaimana internet bekerja. Ya udah, nggak apa-apa. Mungkin kalian pelajarin aja salah satu yang mungkin kalian nggak paham. Mungkin kayak kalian gimana, apa sih, tidak paham misalnya di bagian cara DNS, misalnya atau misalnya kalian pengen tahu cara HTTP bekerja. Jadi, kalian bisa cicil aja satu persatu untuk ilmu-ilmu tersebut gitu. Dan di sini pun juga udah jelas gitu. Kalau misalnya teman-teman pengen belajar tentang HTML, ya udah, belajarin apa dulu. Dan untuk checklist-nya ada yang recommendation atau yang emang harus dipelajarin gitu. Jadi, banyak-banyak ya. Jadi, memang kalau untuk awal-awal teman-teman, waduh banyak banget tuh programming bahasanya aneh-aneh gitu. Apalagi ya ada kayak ilmu machine learning, AI, ML, wah banyak banget lah ya. Emang kalau misalnya kalian jabarin satu-satu pusing, tapi kalau misalnya kalian pelajarin pelan-pelan satu-satu itu nggak akan pusing gitu. Dan kalau misalnya teman-teman tanya, saya bisa ini semua nggak? Nggak. Saya nggak bisa ini semua, tapi saya bisa salah satu di bagian sini. Jadi, kayak misalnya saya bisa pakai SAS, saya bisa pakai REAC, bisa pakai VJS, tapi nggak bisa pakai Angulab. Dan itu pun nggak ada masalah gitu. Nah, ini juga pinguinnya udah kaget dari tadi. Oke, lanjut. Kita slide selanjutnya. Dan ini juga mungkin buat teman-teman, juga ada beberapa teman-teman yang mungkin senang belajarnya itu langsung dari, ada yang ngajar lah, antara video atau interaktif learning gitu. Nah, untungnya sih di 2020 sekarang tuh udah banyak banget online course atau bootcamp yang tersedia gitu. Istilahnya dulu jaman saya 2000 berapa ya? Udah lama banget 2000, saya tuh dulu SMK di 2009 gitu. Itu zamannya ilmu-ilmu masih susah banget. Cari tutorial itu nggak ada bahasa Indonesia. Susah pokoknya mah. Dan istilahnya masih sedikit banget, nggak kayak sekarang, kalau misalnya kita sekarang mah tinggal NPM install juga udah banyak gitu. Nah, sekarang tuh udah enak gitu. Nah, mungkin beberapa yang bisa teman-teman coba untuk akses atau mencoba pelajarin, mungkin salah satunya, nah ini ya, ini kebetulan memang website saya dalam hashtag promosi ya. Jadi, mungkin buat teman-teman yang memang masih nol atau misalnya masih bingung banget gitu. Saya harus belajar dari mana, bingung gitu, apa sih, apa yang harus saya pelajarin dulu. Mungkin teman-teman bisa pelajarin juga di, kita juga di, 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 tangga. Cuman kalau misalnya teman-teman pengennya belajarnya nggak mau dari video atau misalnya lebih senang dengan ilmu-ilmu yang interaktif atau misalnya juga ada teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris. Nah, ini juga referensi banyak banget. Saya nggak mungkin sebutnya satu-satu, tapi mungkin teman-teman bisa cek seperti di sini ya, di sini ada getmimo.com dan di sini tuh bisa teman-teman pelajari programming dasar lah ya, kalau saya lihat di sana. Dan di itu tuh interaktif. Jadi, kalau misalnya teman-teman pengen belajar secara interaktif, pengen langsung istilahnya ya, nggak suka dengan video atau misalnya pengen belajar dari mobile, ini bisa dipakai juga. Atau salah satu juga yang saya senang juga dan saya juga sering juga belajar di sini, yaitu ada freekodecamp.org. Di sini juga teman-teman bisa belajar, ilmu banyak banget sih, mau dari front-end, break-end, DevOps, pokoknya macam-macam lah ya tentang IT gitu. Dan ini tuh nggak terbatas di sini doang. Kalau teman-teman mau belajar di YouTube juga boleh banget lah istilahnya. Nggak ada, apa sih, saya nggak maksa kamu untuk belajar di sini doang. Nah, saya nggak maksa seperti itu. Nah, itu ya. Jadi, beberapa referensi yang teman-teman bisa pelajari. Oke, nah ini ya yang tadi saya sebut, belajar dari berbagai sumber, mau dari video, buku, kelas, mau gratis, premium, atau misalnya mau kopas atau baca-baca di stock overflow juga boleh. Baca dokumentasi langsung dari apa ya, bahasanya juga langsung boleh. dan teman-teman direkomendasikan untuk bisa baca dokumentasi. Karena ke depannya juga kalau misalnya kalian loading, itu dokumentasi kepake banget. Dan ilmu yang paling bagus itu dan yang perlu kalian pelajari itu adalah cara googling. Karena saya pun juga sampai sekarang kalau ditanya, ya tetap googling dulu gitu. Nggak langsung jago gitu. Saya juga harus googling dulu. Nah, kayak kucing di sebelah kanan bawah ini juga lagi googling. Cuma mengetiknya kayaknya terlalu barbar dia. Nah, kayak gitu. Oke, dan kita juga baiknya cari mentor untuk belajar jadi developer. Jadi, mungkin aja sih bisa kita belajar sendiri, YouTube sendiri, atau misalnya kita yaudahlah, individual sendirilah. Cuma ada satu waktu dimana kita tuh bingung banget, stuck, dan istilahnya nggak ada yang bisa bantu. Mungkin beberapa teman-teman juga dulu mungkin pernah belajar di sekolah juga kan ada yang namanya guru. Nah, kita juga mungkin kalau misalnya teman-teman punya kenalan atau misalnya orang yang bisa diseniorkan lah ya istilahnya. Mungkin itu bisa jadi mentor teman-teman. Atau mungkin teman-teman pengen cari mentor, tapi memang mentornya memang tidak langsung tatap muka gitu. Yaudah, mungkin kalian posisikan satu orang misalnya nih, saya senang dengan YouTuber ini, YouTuber programmer ini. Yaudah, kalian jadikan mentor atau kalian jadikan role model orang tersebut. Nah, nantinya kalau misalnya kalian bingung, yaudah, kita lihat cara dia bekerja seperti apa. Waktunya memang lebih baiknya sih mungkin antara kalian punya kenalan atau memang ada kontak langsung lah ya. Tapi biasanya ini banyak di komunitas. Oke, dan kita juga harus belajar bagaimana cara belajar. Nah, ini buat teman-teman kayaknya mungkin bingung ya. Belajar cara belajar. Intinya se sebenarnya sih cara, apa sih, learn to how to learn to itu gimana? Cara mempelajari, cara belajar yang efektif agar mudah memahami ilmu. Jadi, yang namanya belajar itu kan kadang kita punya ini ya kan, flow-nya kan istilahnya. Gimana sih saya harus belajar yang efektif. Nah, ini tuh jadi kita harus belajar juga misalnya nih, yaudah, tiap seminggu misalnya saya tiap hari 2 jam belajarnya atau setiap seminggu saya bikin studi kasus. Nah, hal-hal seperti itu juga kalian teman-teman harus belajari karena itu bisa mempersingkat waktu teman-teman untuk belajar juga. Oke, dan ini mungkin beberapa teman-teman yang mau rekomendasi di zaman sekarang lah ya. Apa aja sih yang memang lagi rame gitu. Nah, kayak web developer, mobile developer, data scientist ini lagi rame banget lah ya. Sampai sekarang juga. Mungkin kalau web sama mobile dari dulu juga masih rame karena sampai sekarang juga orang-orang dan kamu sendiri pun juga masih pegang HP juga kan. Masih, pokoknya di saku kamu tuh ada setidaknya 1 atau 2 HP lah ya. Jadi, ini pasti masih kepake lah sampai sekarang. Dan sekarang juga kayak data scientist gitu pun lagi rame. Karena memang sekarang tuh data itu the new gold lah istilahnya. Kita kalau punya data kita bisa ini lah ya. Kita bisa apa ya, bisa dibilang. Mengose dunia lah bisa dibilang seperti itu. Jadi, data scientist adalah salah satu ilmu juga yang bisa kalian pelajari untuk bisa jadi sukses sebagai programmer. Tapi yang lainnya pun banyak ya. Kayak ini saya nggak bisa list-in satu-satu karena mungkin kebanyakan kali ya. Kayak ada sistem analis sama DevOps. Nah, ini langkah pertama sudah selesai dan langkah keduanya adalah bangun portfolio sesuai fokusmu. Jadi, kalian ini udah pelajari nih, udah belajar mungkin selama seminggu atau bisa jadi sebulan atau dua bulan atau ada juga yang setahun. Nah, baiknya kalau misalnya kalian udah belajar, jangan belajar udah tidur gitu. Jangan. Tapi kalian bangun portfolio sesuai dengan fokusmu. Itu macam-macam ya. Saya nggak bisa suruh kalian satu-satu misalnya. Kalian harus bikin aplikasi misalnya seharga satu miliar ya kagak gitu. Ya, teman-teman sesuaikan dengan skill kalian. Jadi, kenapa harus bangun portfolio? Pertama, agar orang-orang dan relasi mengataui skillmu. Dan tentunya kamu pun perlu membangun portfolio dan mempublikasikannya. Dan istilahnya kalau misalnya teman-teman nih pengen kerja atau pengen di-hire sama orang lain, kan orang lain nggak mau nge-hire kamu tapi kamu nggak punya skill, kan? Setidaknya walaupun kamu belum bekerja di kantor atau belum bekerja di startup, setidaknya kamu udah punya nih minima, udah punya pengalaman bikin aplikasi sendiri. Ya, istilahnya orang apa sih yang mau nge-hire kita kan nggak mau beli kucing dalam karung, kan? Nggak tahu kan isinya apa gitu. Setidaknya dengan kita punya skill ya bisa inilah ya orang tersebut ada pertimbangan. Oke, yaudah gue pilih lo karena lo pernah bikin seperti ini walaupun lo belum pernah kerja. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah ini mungkin buat teman-teman yang bisa apa sih bisa sharing juga di GitHub. Nah, mungkin ini nih ya. Ini salah satu intern di perusahaan saya juga namanya Mas Adi Purwanto. Nah, itu salah satu intern yang menurut saya oke banget lah istilahnya nih. Lihat ya. Dia masih sekolah ya istilahnya masih kuliah lah ya. Tapi portfolio-nya tuh banyak banget ya. Lihat, dia nulis blog dia bikin video dan punya repository banyak. Nah, ini tuh salah satu contoh mungkin teman-teman yang bisa ini ya, bisa jadikan role model istilahnya. Ya, mungkin kayak walaupun kalian tetap apa ya, baru kuliah kalau belum kerja tapi udah punya bekal tuh jadi saya nih kalau misalnya saya sebagai yang nge-hire orang tersebut saya senang nih karena oh dia pengalamannya udah banyak walaupun dia bekerjanya belum banyak gitu tapi setidaknya dia sudah sering ngulik gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Dan ini juga mungkin kalau teman-teman yang desainer atau UI UX biasanya sih di-dribble. Ada juga salah satu apa ya role model saya juga teman saya juga namanya Mas Di Unawan yaitu UI UX-nya bagus banget dan dia pun selalu bikin portfolio dengan bagus lah. Saya udah kenal saya tahu Mas Di Unawan udah dari lama banget mungkin udah 2000 berapa dan sampai sekarang juga skill-nya masih bagus gitu dan dulu juga apa ya bisa dibilang ya gitu lah jadi semakin banyak kita bikin portfolio semakin banyak orang percaya dengan skill kita gitu. Langkah ketiga berbagi ilmu kepada sesama developer. Nah teman-teman nih udah jago nih udah punya ilmu banyak udah bisa react Laravel Flutter dan lain-lainnya terus udah punya portfolio banyak juga udah udah jago lah ya silahnya mungkin udah kalian udah jadi kerja di ini lah ya di perusahaan startup ini ya unicorn. Nah langkah ketiga berarti teman-teman harus berbagi ilmu kepada sesama developer. Nah mungkin kenapa sih saya harus bagi ilmu yaudahlah ilmu kan biarin aja saya capek-capek belajar sendiri ngapain dibagi-bagiin ke orang lain gitu. Nah justru dengan berbagi apa ya ilmu itu kita bisa membagikan ilmu yang apa ya mungkin teman-teman lain juga dulu pas kamu masih belum jago apa-apa itu tuh jadi apa ya bisa dibilang ya pokoknya orang tuh akan butuh ilmu kamu gitu walaupun menurut kamu ah ilmu ini memang cetek gitu biasa aja nah buat teman-teman mungkin bisa ikut komunitas developer dan coding gitu jadi kalian bisa berbagi ilmu dengan sesama developer dan pasti akan ada orang lain yang membutuhkan ilmu kamu misalnya nih ada teman-teman yang stuck lagi di Laravel nih lagi modding salah error ternyata kamu tahu nih secara gak langsung kan kamu membantu orang tersebut dan bisa dibilang ya memudahkan hidup teman kamu yang memang belum bisa gitu istilahnya dulu kamu pernah dibantu sama orang lain nah nantinya kamu udah sukses kamu bantu lagi orang lain juga gitu kayak gitu nah ini ya buat teman-teman juga nih kebetulan juga nih si kotaku udah juga nih bikin satu platform yang bisa dibilang wah keren banget gitu jadi memang basisnya itu komunitas jadi kayak misalnya teman-teman nih ada yang bingung nih ada yang lagi bingung di Android Studio atau ada juga yang bingung di query SQL nih saya juga sering nih banget nih ketemu query SQL error nih di codingan saya sendiri pun gitu kadang-kadang saya juga suka googling dan kadang-kadang juga saya nemuinnya errornya disini juga gitu maksudnya ada yang ngebantu dan saya pun terbantu juga gitu nah itu manfaatnya kalau kalian ikut berkontribusi dalam komunitas di Indonesia ya misalnya ada juga kan di luar negeri itu kayak staff overflow tapi bagusnya nih kalau misalnya kalian kontribusi di Indonesia maka teman-teman yang memang cuma bisa berbahasa Indonesia pun akan terbantu gitu kayak gitu ya dan ini juga teman-teman juga bisa ikut komunitas dari berbagai platform nah misalnya nih saya juga sering ikut komunitas di Telegram juga walaupun saya juga mengakui bahwa saya gak bisa mentengin semuanya satu-satu tapi disini banyak banget komunitas dari berbagai platform ya kalau misalnya di Telegram ini nih banyak ya ada javascript, paravel, php dan lain-lainnya lah pokoknya ini komunitas banyak banget di Telegram gitu di Facebook juga banyak dan salah satunya ini yang paling rame banget mungkin php Indonesia ini mungkin dari dulu juga masih rame banget ya saya juga kaget sampai 155 ribu orang gitu belajar php gitu berarti banyak ya intinya sih kalian ikut komunitas dari berbagai platform karena kan kondisi sekarang juga lagi pandemi dan kadang-kadang kita juga susah untuk kumpul bareng kalau dulu sih sebelum pandemi saya seringnya ngumpul sama teman-teman komunitas programmer di Bandung gitu cuman kayak kalau sekarang agak susah sih ya jadi mungkin bisa ikut komunitasnya secara online dan kita juga bisa mengajar lewat media seperti video dan blog yang tadi saya bilang jadi kita kalau misalnya udah apa ya sharing ilmu ya bagusnya sih kita ngajarnya lewat media seperti video dan blog karena bisa dibilang nanti mereka akan terbantu kayak misalnya nih saya stuck di coding tertentu nih istilahnya saya misalnya lagi bikin aplikasi database-nya sekolah gitu terus saya bingung sekolah itu sistemnya seperti apa nah kalau misalnya teman-teman apa ya udah pernah pernah sharing tentang cara bikin aplikasi sekolah ya pas saya googling itu ketemu gitu aplikasi kalian gitu jadinya ini mungkin nanti akan kebantu juga teman-teman yang tadinya bingung dan satu poin juga kalian gak perlu harus jago yang penting ada niat dulu untuk berbagi dengan sesama kadangan mungkin kalian teman-teman minder gitu saya mau sharing tapi saya gak punya ilmu mumpuni setidaknya kalian paham kalau misalnya mungkin nanti ada yang koreksi teman-teman kayak misalnya oh mas harusnya gak kayak gitu harusnya ini ada yang lebih bagusnya ya kalian terima feedback tersebut dan perbaiki yang kalian sharing tersebut dan poin satu kalian gak harus jago dulu gak harus jadi nomor satu dululah di Amerika gitu untuk bisa sharing ilmu oke nah ini ya buat teman-teman juga ini juga salah saya salah satunya saya dulu juga sering sharing bikin video juga dulu di channel saya ya mungkin sekarang udah jarang aktif dan ini mungkin teman ini juga kemarin yang ikutan kota talk sebelumnya ini jam eh kemarin ya kalau gak salah mas Handika ini sering banget bikin video rajin banget tiap minggu tuh pasti ada aja video ini salah satunya yang saya ini juga saya respect juga karena mas Handika itu adalah salah satu mentor saya juga dulu yang bisa dibilang ya saya belajar PHP juga dari dulu juga dari dari mas Handika juga bikin Youtube apa sih nonton Youtube juga dari mas Handika dan ini juga teman saya kebetulan ini rekan saya yang memang barang dengan saya itu mas mas Angga yaitu dia juga seorang Youtuber juga yang kadang suka sharing tentang ilmu freelancer UI dan UI design dan UX lah ya banyak pokoknya ini kalian bagikan ilmu lewat manapun ini bisa dari Youtube atau Instagram atau TikTok nah TikToknya jangan dipakai joget terus karena ya gak apa-apa sih kalau mau jago joget gak apa-apa lah seling-selingin ya joget-joget ngajar joget-joget ngajarlah gitu ya intinya platform itu gimana caranya kalian memanfaatkannya dengan baik gitu saya kok sering lihat kok di TikTok banyak kok yang ngajar-ngajar tentang coding dan design kok pokoknya kalian gak bisa jadi salah satu pelopor untuk bikin konten edukasi di TikTok juga gitu ya oke nah ini juga ya tadi yang saya sudah sempat bilang kontribusi ya jadi selain kontribusi di komunitas kalian bisa kontribusi pada ini ya project open source misalnya kalian misalnya di GitHub kan di GitHub itu banyak banget kan aplikasi open source mungkin kalau teman-teman udah ada mulai skill ya atau mulai pede lah ya bisa mulai kontribusi ke beberapa source code nantinya secara gak langsung kalian akan ngebantu developer lain yang nantinya generasi selanjutnya gitu ya kurang lebih seperti itu oke langkah keempat atau langkah terakhir kita harus buat perubahan dan impact untuk masyarakat jadi buat apa kita jago sebagai developer bisa ini bisa itu tapi kita gak memberikan impact apapun untuk masyarakat jadi cuman beban negara doang gitu gak intinya sih sebenarnya ilmu kita tuh sebaiknya di ini ya kita eksplor lagi biar kita bisa ngebantu orang lain ini salah satunya ya yang mungkin kita juga lagi ngerasain lah ya pandemi sampai sekarang belum beres angka masih tetap naik tapi dengan kondisi sekarang ada aja aja gitu orang-orang yang memang mau membantu secara sukarela untuk salah satunya nih nge-recap apa ya nge-recap data secara coaching untuk pandemi yang sedang kita alami saat ini gitu jadi ini tuh bisa dibilang tidak ada apa ya salah satu apa ya organisasi juga mungkin saya juga kadang-kadang suka lihat juga datanya dan merasa kebantuk jadi saya tahu nih di daerah saya tuh yang kena covid berapa orang setidaknya saya udah bisa lebih aware dulu karena datanya sudah ada gitu nah salah satunya itu dan ini juga mungkin salah satu juga adalah rekanan saya juga yang apa ya bisa dibilang dia tuh dia pengen bikin satu startup tapi dia tuh pengen bikin berimpak dengan sosial jadi dia tuh konsepnya adalah bisa dibilang dia tuh pengen ngebangun atau menaikkan satu daerah perkencil jadi satu kota wisata gitu nah ini salah satunya bisa kalian bangun juga mungkin seperti ini gitu ini salah satu contoh aja gitu gak harus kayak kalian bikin seperti ini tapi banyak kok cukup kayak misalnya bikin websitenya doang juga gak ada masalah atau bikin aplikasinya atau setidaknya bikin salah satu yang channel ya mungkin buat teman-teman kayak misalnya ingin sharing-sharing pun juga bisa gitu pokoknya gak ada satu titik apa sih satu poin tertentu kalau misalnya kalian ingin membantu gitu macam-macam lah ya intinya kalian bangun aplikasi untuk membantu masyarakat ini ya dan satu poin utama mungkin buat teman-teman kali ya jangan jadikan uang sebagai tujuan utama walaupun saya tahu kalian semua butuh duit saya juga butuh duit tapi jalan harian mengejar uang saja istilahnya kalian tuh fokus di duit kayak misalnya saya mau bikin startup ini ingin menjadi orang kaya sedunia ya gak salah cuman kadang kalau kita tuh mikirnya seperti itu malah jadi gak dapat duit kalau misalnya kita fokusnya lebih kayak misalnya kayak gini nih saya pengen teman-teman di Indonesia punya akses belajar lebih banyak lagi di Indonesia kadang kan dulu saya ngerasain punya tutorial tuh apa ya susah lah ya bahasa Inggris ya dan saya tuh pengen gitu orang-orang Indonesia juga punya kok ilmu-ilmu programming yang bagus gitu makanya dulu saya tuh pengen semua orang-orang tuh punya akses ke media pembelajaran walaupun dengan harga murah makanya saya bikin bisnis dengan teman saya yang ada di BBA itu walaupun tujuan utama terakhirnya juga ujung-ujungnya adalah duit gitu tapi tidak menjadi fokus utamanya itu sih buat mungkin ini saya belajar juga dari dulu karena dulu juga saya senengnya ngejar duit tapi duit itu hanya after ininya aja after efeknya aja gitu dan ini juga mungkin buat teman-teman juga pengen misalnya gak mau kerja atau misalnya yaudahlah gue gak mau kerja di ini lah gak mau dikerja di kota gak mau jadi 9 to 5 ya boleh aja kalau kalian ingin bangun bisnis saya gak pernah ngelarang kalian untuk pengen kerja boleh bisnis boleh atau dua-duanya juga boleh kalian juga bisa bisnis dan bisa bangun startup juga gitu nah ini juga dulu juga mungkin saya sharing aja pengalaman saya dulu punya bisnis nah sebelum saya di BBA itu saya sempat juga bikin tutorial ya di 2013 di 2018 mungkin teman-teman disini gak tau nih apakah ada yang pernah belajar dari tutorial saya yang pertama ini atau belum gitu tapi dulu tuh selama berapa tahun tuh saya sempat ngajar-ngajar seperti ini ya dalam bentuk DVD mungkin teman-teman bertanya kenapa sih dibentuk DVD karena saya tau nih orang Indonesia koneksinya masih pada lemot dan DVD itu salah satu yang bisa diakses oleh teman-teman gitu dan biasanya kan yang punya komputer pasti ada CD drive-nya ya kalau dulu ya mungkin kalau sekarang Alhamdulillahnya koneksi udah agak cepet makanya udah bisa lewat YouTube gitu tapi kalau dulu tuh wah susah banget gitu untuk punya kuota juga udah jadi mewah gitu ya jadi makanya dulu saya sempat berbisnis seperti ini DVD ya inilah istilahnya di Tokopedia juga ada cuman karena sekarang udah fokusnya ke yang BWA makanya saya stop penjualannya gitu nah makanya sekarang di 2019 sampai sekarang saya bikin kelas mungkin beberapa teman-teman juga ada yang pernah join atau yang istilahnya sempat lihat lah ya jadi saya pernah ngajar tentang kosek tokoflopper Laravel juga pernah dan Bina juga bikin aplikasi marketplace dengan Laravel yang contohnya seperti ini juga nah ini juga kalau misalnya teman-teman pengen support saya sebagai kreator juga boleh kalau misalnya kalian pengen belajar juga juga boleh kalian beli oke ya intinya sih sebenarnya usaha keras itu gak akan mengkhianati kalau ini istilahnya apa ya pokoknya mungkin ya bisa dibilang apa ya kadang kan kita bekerja keras gitu kadang hasilnya tuh gak kelihatan banget tapi tenang aja ya pasti usaha keras itu pasti ada titik dimana kalian tuh menemukan titik suksesnya itu loh walaupun gak semua orang itu sukses di waktu yang sama mungkin bisa jadi saya suksesnya di 10 tahun yang mendatang ada juga teman-teman mungkin suksesnya bulan depan gitu tapi setidaknya kita tuh udah usaha dulu untuk urusan rezeki atau misalnya dikasih uangnya ya bisa dibilang apa ya gimana nanti aja gitu dan kita juga tahu Tuhan itu gak akan ini ya gak akan menyusahkan umatnya untuk ini ya kalau kita udah kerja keras pasti Tuhan tuh pasti ngeliat gitu ya mungkin ada teman-teman yang beragama Islam juga oh lo juga gak akan pelit lah ya sama umatnya gitu bisa dibilang mungkin teman-teman yang beragama lain juga sama gitu kan konsepnya juga seperti itu dan ini juga ya satu poin juga start your own business atau the world that you love istilahnya kalau kalian udah senang atau suka dengan pekerjaan kalian istilahnya apa ya nantinya pun kalian nikmat gitu dalam menjalani sesuatunya gak kepaksa dan dari hati kalian gitu ini juga kenapa saya sekarang berbisnis dengan teman saya yang bisa dibilang apa ya saya ngajar saya bikin tutorial karena saya senang gitu saya senang sharing saya senang ngajar ya sampai sekarang juga saya senang gitu gak berasa berat untuk mengajar gitu mungkin itu aja yang bisa saya sharing dari yang slide beresan ya jadi bagaimana cara menjadi developer yang sukses ya istilahnya mungkin definisi sukses itu beragam tapi mungkin ini yang bisa saya sharing dari perspektif saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke thank you so much Kak Gali udah sharing materi yang super insightful banget personally dari aku sendiri menarik banget ya ada tiga poin yang menurut aku menarik banget yang udah dishare dari Kak Gali ya yaitu yang pertama jangan jadikan uang sebagai tujuan utama usaha keras itu tidak akan mengkhianati dan juga yang ketiga yang paling aku suka itu start your own business or do the work that you love oke thank you Kak Gali udah share materi seputar bagaimana tadi Kak Gali udah share juga bagaimana cara menjadi developer yang baik membangun portfolio berbagi ilmu dan juga berbagi impact versi Kak Gali selanjutnya kita akan open sesi Q&A bagi teman-teman yang mau bertanya boleh silahkan raise hand dan juga open camp kalau teman-teman mau bertanya langsung Kak Gali kita akan pilih beberapa sore hari ini nanti kita akan alter ya teman-teman ada yang dari zoom ada yang dari link slider juga karena di link slider juga cukup rame nih ya dari teman-teman sekalian oke mungkin yang pertama-tama kita akan pilih yang ada di zoom dulu nih ada satu yang langsung semangat angkat tangan untuk bertanya dari Ahmad Hidayat mungkin apakah Ahmad Hidayat bisa open kameranya dan silahkan ajukan pertanyaannya dari Ahmad Hidayat apakah bisa oke mungkin ada kendala sedikit ya kita boleh lanjut ke yang oke bisa ya masih ke mute Ahmad halo kak bisa denger suara saya ya aman kedengeran oke oke kak Gali saya mau tanya nih saya akan bekerja sebagai eh mas sorry ke mute itu nah udah oke kak Gali gini nih saya akan bekerja di dunia yang semestinya ya yang sedang diobrolin nih nah saya masih bingung ketika dikasih pilihan untuk bahasa pemograman yang webback saya dikasih pilihan untuk golang atau fiton gitu nah saya masih bingung dari situ tapi kalau untuk dibilang saya lebih menyukai di fiton gitu nah itu solusinya buat bisa bahasa pemograman yang lain itu kayak gimana ya saya mungkin jawab dari pengalaman saya aja kali ya dulu tuh mungkin saya belajar pertama itu adalah dari C++ dulu tuh pas saya SMK gitu dari C++ karena konsepnya tuh apa ya OOP gitu lah ya terus pas saya pindah ke PHP saya gak terlalu susah untuk belajar dari dari C++ ke PHP gitu terus pas saya belajar PHP kan macam-macam lah ya dari PHP Laravel CI dan lain-lain terus saya pas pindah ke JavaScript juga gak terlalu sulit karena mirip-mirip gitu nah mungkin tipsnya untuk bisa belajar bahasa lain kayak misalnya tadi kan dari fiton ke golang kamu coba pelajarin konsep dasarnya dulu kayak misalnya nih mungkin kan kayak misalnya apa ya di golang kayak misalnya kan ada beberapa konsep tertentu misalnya kayak gak ada kelas atau misalnya cuma fungsi doang atau kayak macam-macam lah ya intinya sih kalian pahami dulu konsep dasarnya di bahasa pemogama tersebut kayak Java berarti kan itu berdasarkan OOP banget kan kental banget kan OOP-nya nanti kalau misalnya kalian pengen pelajari yang mirip-mirip kayak Java kayak misalnya nanti misalnya mau ke PHP C++ atau yang lain-lainnya seharusnya gak ada masalah gak pusing gitu karena konsepnya yang sama dan mungkin kan bedanya cuma di beberapa ini doang kan beberapa penulisan kayak misalnya di PHP berarti nulis kelasnya seperti ini di JavaScript nulis kelasnya seperti itu jadi pahami dulu konsep awalnya sih menurut saya sih oke kalau misalkan seperti itu boleh gak kita sebagai pekerja kayak gini mempunyai keinginan yang bisa disanggupi oleh perusahaan ya tergantung sih kalau teman-teman emang pengen sanggupin kadang ya kadang kan kita mikir nih perusahaan ini nawarin kita untuk ngetantang kita seperti ini ya kalau misalnya benefitnya sesuai dengan misalnya mas yaudahlah saya belajar ini terus benefitnya juga oke yaudah gak apa-apa kalian ikutin aja gitu terus selama kaliannya juga nyaman gitu untuk apa sih belajar hal tersebut kadang-kadang kan kita kayak pengen disuruh sama perusahaan kayak gini tapi kadang-kadang kita gak srek ya jangan dipaksain gitu senyamannya aja gitu buat teman-teman pas belajar gitu oke kak makasih jawabannya ya oke mantap thank you jawabannya untuk kak Gali dan thank you juga pertanyaannya untuk Ahmad Hidayat oke selanjutnya kita coba buka pertanyaannya di slido dulu ya nanti kita jump back ke pertanyaannya di zoom lagi oke yang pertama ya tadi untuk temen ada tadi untuk temen-temen yang udah raise hand di zoom juga gak apa-apa di keep dulu ya nanti habis dari slido kita bisa pilih yang ada di zoom lagi kalau saya ada yang tadi mau bertanya ya di zoom langsung oke nah yang pertama kita akan tanya ini agak blur ya tapi kayaknya masih bisa kebaca pertanyaannya mau bertanya kak untuk menentukan kita cocoknya di front end atau back end itu bagaimana kak dari tanggapan kak Gali oke untuk mas iskandar sole ya untuk menentukan kita cocoknya di front end atau back end itu bagaimana mungkin saya tadi analogi aja kali ya biasanya itu kalau front end itu suka ngeliatnya yang indah-indah nih ya mungkin ya saya tahu lah ini temen-temen lagi ngosipin di chat intinya misalnya kalian senang nih misalnya di desain nih kayak misalnya bikin web terus suka liat oh desainnya indah nih desainnya tuh bersih kayak gitu-gitu atau misalnya kalian lebih senang bikin aplikasi yang memang dipakai langsung sama user nih kayak saya nih saya suka banget bikin aplikasi yang istilahnya apa ya jadi gak suka kelihatan gak kerja ya istilahnya kayak gitu nah saya tuh berarti cocoknya di front end makanya kenapa saya senangnya lebih ke tampilannya gitu tapi mungkin ada beberapa temen-temen mungkin yang ngerasa kayak introvert dan gak suka di bagian depan gitu saya sukanya mainnya di belakang layar gitu kayak istilahnya yaudahlah saya bagian belakangnya aja bagian sistemnya atau mungkin temen-temen yang senang banget analisis apa ya bisa bilang analisis kayak sistem gitu soalnya ada beberapa temen saya juga ada yang senang back end karena senang analisis dan data dan ada beberapa juga yang gak suka back end karena pusing gitu cuma codingan doang gitu mungkin cocoknya adalah kalian lihat dulu kesenangan kalian itu terus kalian coba dulu lah mungkin gak harus dalemin terlalu dalem gitu jadi kayak misalnya kalian coba dulu front endnya nih segini saya belajar lah sampai materi mana terus pelajarin back end terus kalian rasain nih nyamannya dimana gitu kan kadang kita juga nyaman sama si dia juga kan harus milih-milih dulu kan jadi dicobain dulu aja salah satu kalau misalnya kalian udah nyaman sama satu orang satu orang sama satu ilmu ini ekspertisenya habis itu yaudah kalian dalemin ilmu tersebut sampai kalian memang benar-benar mahir di ilmu tersebut gitu oke itu sih yang bisa saya jawab oke udah cukup sangat menjawab ya untuk Iskandar salah kalau misalnya ada follow up question boleh juga langsung di raise hand juga dan juga boleh dimasukin ke slide dulu lagi kalau ada follow up question oke kita jump back lagi ke zoom karena disini sudah ada yang raise hand mungkin boleh juga sambil di open kameranya terus boleh silahkan untuk Ivandra masih di mute ya untuk Ivandra maaf Ivandra masih ke mute boleh di unmute dulu komisi Kak Gali halo saya disini mau tanya kan tahun 2013 sama 2019 Kak Gali kan produknya kan DVD tapi di tahun 2019 itu sampai sekarang itu produk Kak Gali itu berubah jadi ke online course itu tantangannya itu bagaimana Kak dan mungkin juga tantangannya juga bagaimana terus manfaat yang didapatkan Kak Gali berpindah dari sebelumnya dari DVD ke online course itu manfaatnya apa yang didapatkan yang gak didapatkan dari DVD juga jadi manfaat dari online course itu Kak yang didapatkan dari Kak Gali terima kasih Kak macam tantangan sama manfaat Kak Gali oke Mas Ivandra aja kayak saya manggilnya mungkin kenapa saya tuh dulu memutuskan untuk pindah dari DVD ke online ya pertama dulu tuh pas awal-awal karena memang orang-orang tuh susah banget sama koneksi gitu tapi udah di 2018an ke atas itu saya udah ngeliat nih pemerintah setidaknya udah mulai membangun infrastruktur di beberapa daerah walaupun gak semua gitu tapi most of daerah di Indonesia itu udah lumayan terjangkau sama koneksi dan apa sih mungkin penetrasi dari sisi kayak adalah teman-teman mungkin lihat lah HP-HP kayak misalnya yang banyak lah ya HP-HP dari Korea atau dari Tiongkok juga kayak itu kan udah banyak yang dari 1 jutaan atau mungkin yang brand lokal juga udah banyak nah saya tuh ngeliat kayak oh udah lah udah mungkin udah banyak nih yang memang punya akses internet dan gadgetnya sudah banyak makanya waktu itu saya berpikiran yaudahlah kita coba di apa sih di online dan memang Alhamdulillahnya memang positif gitu responnya gitu tantangannya mungkin ya itu sih tadi ada mungkin beberapa teman yang mungkin bener-bener dipelosok banget di daerah yang memang belum terjangkau sama sekali memang tantangannya adalah mungkin beberapa teman-teman kayak mas ini ada versi offline-nya enggak versi DVD-nya gitu nah mungkin ini juga saya mungkin jadi pertimbangan saya juga mungkin nanti saya bikin atau sediain lah ya mungkin kalau dulu kan jualannya fokus di DVD-nya baru online-nya sisanya kalau sekarang itu fokus di online-nya tapi untuk beberapa teman-teman yang apa ya yang memang benar-benar enggak punya akses mungkin nanti saya bisa sediain DVD-nya gitu mungkin kesulitannya di situ aja sih kalau untuk saya sih ada beberapa teman yang belum punya akses internet sih ya gitu menjawab tidak ada yang kurang satu itu kayak manfaatnya mungkin oh manfaat kenapa online dibandingkan DVD ya mungkin ini sih ya kalau online itu kan sekarang kan apa ya dulu tuh karena bentuknya DVD jadi sistemnya itu satu arah jadi kalau teman-teman mau konsultasi itu susah banget ya istilahnya teman-teman kalau mau ngasih feedback atau misalnya bingung atau mau konsultasi itu susah banget nah kalau yang sistemnya sekarang online itu kan belajarnya udah lewat video lah lewat platform dan di situ juga teman-teman bisa langsung nanya di ada di kotak diskusi gitu lah di BWA itu dan di situ juga saya juga apa sih sama barang teman saya juga bikin satu grup telegram juga kalau misalnya teman-teman ada yang stuck atau bisa dibilang apa ya bingung lah ya nah teman-temannya itu bisa nanya di grup telegram tersebut kalau dulu pas DVD ya enggak enggak bisa dimasukin grup telegram yang sebenarnya susah gitu ya untuk komunikasi dan memastikan apakah dia memang beli atau memang copy paste dari orang lain gitu kan kalau sekarang kan saya udah tahu oh ini bener yang beli gitu jadi dia dapat aksesnya memang untuk karena dia udah pernah beli yaudah kita kasih akses ke grup telegram kayak gitu sih mungkin terima kasih kak atas jawabannya semoga menjawab terima kasih kak oke oke udah cukup menjawab ya dari kak Galih ya thank you Ivandra untuk pertanyaannya oke next kita bisa jump lagi ke pertanyaan yang ada di slido yang put dan ada 11 orang yang put pertanyaan paling atas dari Yunita Sari mau bertanya kak seorang pemula ada burn out kayaknya ini topic yang sangat bisa dilihat semua orang ya mau tanya kak bagaimana cara belajar pemograman bagi seorang pemula agar tidak burn out nah buat teman-teman yang ngerasa burn out pas belajar pemograman kesatu fokus teman-teman tuh kalau lihat tutorial kiri kanan atas bawah banyak banget bahasa yang apa ya sebulan kemudian udah ada update baru Laravel 9 tiba-tiba javascript S10 gitu kan nah buat teman-teman kalian fokus dulu ke satu materi yang kalian pelajarin dulu jangan kegoda kiri kanan gitu istilahnya ada yang cantik kiri kanan kegoda juga jangan kalian fokus ke satu materi kalian yang ingin kalian pelajari terus kalau menurut saya kalian coba kasih waktu istilahnya apa ya kadang kalau kita belajar pemograman itu suka pengen dihajar 10 jam seharian nah jangan kayak gitu lebih baik kayak misalnya sehari ini udah lah belajar 1 jam atau 2 jam misalnya tiap hari Senin atau Kamis terus misalnya hari Sabtunya kalian eksersis dengan bikin aplikasi kalian kasih waktu 2 jam jadi jangan langsung dihajar kalau misalnya kalian belajar pemograman kalian harus cicil gitu karena yang namanya belajar gak bisa kita kejar langsung jebret tiba-tiba jago enggak yang namanya belajar kan ya pelan-pelan makanya kenapa sekolah itu bisa sampai 6 tahun ya belajar programming juga ya butuh waktu juga gitu saya pun juga sampai sekarang walaupun udah bisa ngoding tetap harus belajar juga karena kan yang namanya ilmu pemograman itu update tapi ya namanya belajar gak harus dipaksa sih itu sih mungkin yang bisa saya jawab oke mantap banget Kak jawabannya dari Kak Gali ini juga melengkapin jawaban kemarin sesi pertama kita sama Kak Sandika juga ada teman-teman yang bertanya tentang caranya agar gak burn up ya ini juga sangat melengkapi juga jawaban dari Kak Sandika kemarin yaitu ya istirahatlah dan milikilah hobi ini sangat melengkapi nih teman-teman oke kita thank you pertanyaannya untuk Yunita Sari kita boleh ke pertanyaan selanjutnya oke masih di slido ya teman-teman bisa ke pertanyaan dari Alexandria Felicia ada beberapa kenalan saya yang bilang kalau programmer perempuan memiliki level di bawah programmer laki-laki wah ini tentang masalah gender equality nih Kak apakah benar kalau gender berpengaluh dalam logika pemrograman menurut Kak Galih gimana untuk menurut saya sih ya apakah benar apa gender berpengaluh dalam logika pemrograman saya bilang enggak karena saya sendiri ya ini mungkin ini tuh jadi salah satu juga untuk mematahkan stigma tersebut saya tuh punya satu teman cewek yang mungkin apa ya dulu tuh apa ya seneng gitu pemrograman gitu terus saya bilang gitu kamu mau gak nih kerja di sini jadi dulu tuh saya sempat bantu saya pandu gitu karena saya tahu dia tuh punya semangat yang tinggi untuk belajar pemrograman sampai sekarang pun juga dia bisa dibilang apa ya sekarang dia udah bekerja di beberapa startup juga gitu ya banyak lah di Indonesia beberapa startup saya lupa sih namanya startupnya apa gitu pokoknya banyak ya dan itu juga sempat kerja bareng saya juga gitu dan buat teman-teman itu yang tahu itu tuh cewek teman saya tuh adalah back end bukan front end ya back end loh ya yang ngurusin database ngurusin belakang jadi kalau misalnya teman-teman saya bilang sih apakah gender berpengaruh dalam logika pemrograman sih enggak sih enggak karena ya namanya laki-laki perempuan kalau misalnya kita punya ilmu ya sama-sama aja gitu ya mungkin secara genetika mungkinnya secara bawaan dari lahirnya mungkin ada yang berbeda ya dari emosi laki atau perempuan istilahnya ya itu maka udah bawaan dari sananya tapi kalau misalnya urusan ilmu sih menurut saya ya itu enggak ada pengaruhnya mau dia cewek mau dia cowok toh ada juga kok kalian lihat aja lah di youtube itu programmer cewek itu banyak banget gitu jadi jangan minder kalau misalnya teman-teman ngerasa oh programmer mah cuma untuk pekerjaan cowok doang enggak kok cewek juga banyak gitu teman saya yang back end ada yang front end ada ada juga beberapa yang memang data science gitu saya juga bingung gitu wah banyak gitu ternyata itu sih mungkin yang bisa saya jawab oke sudah sangat menjawab banget ya untuk Alexandria Felicia jadi jangan patah semangat dan semangat terus kita sebagai kaum ca juga bisa kok oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ini dari April ya izin bertanya kak bagaimana tips and trick untuk menghadapi sintaks coding sedangkan bahasa pemrograman itu lumayan banyak dan sintaksnya beda-beda kak mungkin ini hampir mirip dengan tadi mas siapa ya aku saya pelukakan nanya bagaimana cara belajar bahasa pemrograman yang berbeda intinya pahami dulu konsep dasar dari pemrograman tersebut jadi ya tadi bisa dibilang kayak misalnya Python itu cara apa sih konsep codingnya itu kayak gimana misalnya nih saya saya kasih contoh ya React itu ada namanya state management kan ya nah kita pelajarin state management itu seperti apa gitu kayak di React itu ada namanya Redux yaudah kita pelajarin Redux itu seperti apa nah pas kita mau pakai state management yang lain kayak misalnya di Vue.js itu ada yang namanya Vue.x ya itu konsepnya hampir sama-sama gitu jadi harusnya sih pas pindah itu gak ada masalah bedanya adalah dari cara penulisannya aja dan biasanya kalau cara penulisan ya pasti kita referensikan pada dokumentasi atau tutorial ya dan most likely juga kalau kadang-kadang saya juga pas misalnya nih belajar PHP tiba-tiba saya mau belajar golang gitu ya yaudah saya lihat dulu nih konsep pemrograman golang seperti apa dan dulu misalnya saya di PHP misalnya yang di golang ada di PHP yaudah harusnya gampang gitu tinggal saya pelajarin aja cara nulisnya di golang gitu jadi gak usah terlalu pusing beda bahasa tapi apa ya sebenarnya mirip kayak bahasa ini lah ya kayak bahasa Indonesia sama bahasa Sunda sama bahasa Jawa ada mirip-miripnya tapi beda dikit gitu jadi harus ngapalin yang bedanya aja sih oke gitu sih oke mantap thank you Kak Gali untuk jawabannya gitu jadi gitu ya untuk Aprilia jadi gak apa-apa jangan pusing-pusing dulu yang penting kita bisa pelajarin basicnya dulu dan langsung digas aja ya kalau memang mau memperluas skillnya mempelajari bahasa pemrograman yang lainnya oke kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya yaitu kali ini anonimusika yang bertanya tapi pertanyaannya di up cukup banyak nih dapat spot banyak apakah untuk dibilang jago dalam dunia pemrograman itu harus benar-benar kuat matematikanya apa saja yang harus kita lakukan agar jago dalam programming jago in terms of mungkin dibilang jago gitu ya dianggap jago menurut Kak Gali gimana Kak? oke wah ini kalau ditanya seperti ini juga saya minder nih karena bahasa matematika saya juga agak-agak hancur sih mungkin apakah jago apakah matematikanya harus jago atau enggak itu salah satu skill yang apa ya bisa ngebantu kita dalam bahasa belajar programming gitu tapi ya istilahnya yang penting itu adalah logika sih sebenarnya jadi kan matematika itu adalah salah satu ilmu logika kan ujung-ujungnya pemrograman itu harus paham logika gitu bagaimana kita berpikir sistematis istilahnya kan kalau programming itu ada urutannya kan runutannya dalam kita membuat aplikasi gitu ya dengan kita pelajari matematika atau paham matematika ya itu salah satu yang ngebantu kita jadi memang matematika itu salah satu apa ya kontribusi terbesar untuk bisa belajar pemograman tapi enggak selalu harus melulu kalian jago matematika dulu baru belajar pemograming gitu yang penting kalian tahu cara bagaimana berpikir secara logika gitu namanya logical tinting sih kalau misalnya saya ingat saya oke itu sih yang bisa saya jawab siap oke udah cukup sangat menjawab ya untuk pertanyaan yang ini mungkin kalau ada follow up question juga boleh di up lagi oke kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini juga masih anonymous bertanya kak project yang di upload di github lebih baik yang tingkat kesusahannya biasa-biasa aja tapi sering-sering upload atau yang rumit tapi jarang upload gimana kak project yang harus sering di upload di github itu adalah project yang membantu orang lain jangan yang susah atau yang gampang gitu ya kalau misalnya kalian bikin project yang susah tapi gak ada orang yang terbantu dengan project kalian buat apa gitu kalau menurut saya itu kalian kalau misalnya mau berbagi aplikasi open source publish lah project yang memang membantu buat orang lain mungkin ini salah satu contohnya ada satu teman saya itu dulu pernah kerja juga bareng saya dia tuh bikin satu library tentang data Indonesia untuk Laravel itu kan sebenarnya simpel kan yang penting punya data udah gitu bisa untuk ngolah datanya di library tersebut tapi ya karena banyak orang yang butuh data library kota provinsi ya banyak yang download bisa sampai ratusan jadi menurut saya yang di upload itu yang bisa bermanfaat buat orang lain oke ya ya sangat menjawab ya untuk yang bertanya ini barusan oke thank you Kak Gali untuk jawabannya kita lanjut ke penanyaan selanjutnya ini pertanyaan nih Kak pengen tahu cara mengasah logika tuh caranya bagaimana ya Kak agar cara logika kita terasa itu bagaimana dan biasanya paham sintaksnya tapi step-step nyelesaikannya masalah tuh masalahnya gak kepikir karena biasanya paham sintaksnya tapi step-step nyelesaikan masalahnya gak kepikiran Kak nah kalau kayak gitu bagaimana Kak berarti ini hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya yaitu yang berpikir secara logika logical jadi sebenarnya cara agar logika terasa itu gimana mungkin kalau saat kita melakukan problem solving itu kita jangan langsung berpikir gede gitu wah ternyata ini susah gitu tapi kita pecah dulu nih ke masalah-masalah kecil misalnya nih kita punya satu aplikasi gede kita jangan langsung mikirin semua aplikasi gedenya langsung tapi kita pecah dulu nih misalnya kita fokus dulu di modul ini gitu oh ternyata di modul ini itu yang sulitnya apa yaudah kita kerjakan dulu yang bagian mudahnya lalu kita fokus di bagian sulitnya atau misalnya kalau teman-teman nemu error gitu langsung tiba-tiba undefeated error apa gitu ya ya kalian lihat dulu nih kalian telah ah dulu errornya belah mana nih kan biasanya kalau misalnya ada error ada trace lognya kan kayak istilahnya nih bagian sini file-nya mana kalian telah ah dulu satu-satuin file-nya ternyata pas kalian cek oh sebenarnya errornya paling atas tapi ternyata di file tengah-tengah yang mungkin kalian gak kelihatan di awal-awal gitu berarti mungkin sih tipsnya adalah kalian coba pecah dulu masalah atau problem yang kalian punya terus baru kalian solving masalah yang kecil tersebut nah ini juga nih ada dari komentar juga nih mungkin problem solving mengasal logika itu bisa juga belajar kompetitif programming gitu itu bisa salah satu juga yang bisa dicoba gitu buat teman-teman sih oke oke mantap thank you Kak Gali untuk jawabannya ini juga udah dilengkapi oleh teman kita di kolom chat ya mantap sih ini teman-teman semangat banget untuk berbagi ilmunya oke thank you jawabannya untuk Kak Gali dan juga yang udah ramai juga meramaikan kolom chat kita masih bisa menjawab satu pertanyaan ya teman-teman oke mantap kita masih bisa menjawab satu pertanyaan lagi mungkin ini menarik sih pertanyaannya dari Hega Cendikia bertanya nih Kak bagaimana cara menghadapi tekanan pekerjaan atau tugas kuliah agar tidak stres sedangkan kodingan kita masih banyak errornya bagaimana cara menghadapi tekanan pekerjaan agar tidak stres jangan jangan stres sama kodingannya kalau misalnya nih kalian nih punya aplikasi terus kodingnya gak gak apa sih error terus ya jangan dipantengin errornya ya dibenerin errornya gitu tadi yang saya sempat bilang sebelumnya errornya tuh kalian coba telah dulu nih bagian mana nih ternyata saya nih pernah nih ketemu error yang bisa sampai berapa hari gitu ternyata salahnya itu saya cuma kurang apa ya titik koma atau apa ya saya lupa pokoknya salah naruh posisi doang juga itu bisa jadi errornya bisa beda banget gitu nah solusinya itu kalian coba dulu beberapa apa ya namanya langkah-langkah jadi jangan pas lihat error merah-merah jangan dipantengin terus pusing gitu jangan lah itu nanti gak beres-beres kalian coba dulu salah satunya misalnya kalian googling dulu ternyata pas googling nemu tapi gak spesifik yaudah coba dulu solusinya gitu kalau gak kalian coba cek dulu lah apakah ada yang kurang atau enggak atau logikanya urutannya ada yang salah kalau misalnya mungkin bener-bener stuck banget saya biasanya sih suka ngulang lagi dari awal misalnya nih ada satu fungsi atau modul yang error terus nih pas saya koding mau dibalikin posisinya mau for is-nya mau ditaruh di bawah atau di atas sama aja nah solusinya yaudah kita koding lagi di awal tapi backup dulu yang sebelumnya pas kita koding lagi apa sih awal-awalnya pas saya koding lagi oh ternyata bisa nih ternyata kenapa errornya ternyata pas saya cek ya itu saya salah naruh posisi sama salah naruh fungsi gitu tapi mungkin sebenarnya yang lebih baik itu adalah kalian ini dulu sih sebenarnya saat bikin aplikasi kalian analisis dulu gitu jangan langsung hajar koding aja tapi kalian cek dulu nih fungsinya seperti apa butuhnya seperti apa gitu kalian analisis dulu baru kalian bikin aplikasinya sih ya 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 ini di kolom co juga udah pada bisa relate nih kak sama yang kak kak gali barusan ceritain kak tapi mungkin kak untuk spesifikly menghadapi tekanan pekerjaan atau tugas kuliah gimana kak tekanan pekerjaan tugas kuliah ya mungkin mungkin ini sih ya test management sih mungkin ya kadang-kadang kan buat teman-teman yang kadang suka bingung nih tekanan pekerjaan tugas kuliah kayak gini kadang-kadang kan kita suka ngerjainnya tuh mepet kan deadline gitu lah jadi SKS gitu lah sistem kebut semalam gitu kalau bisa teman-teman tuh bagi-bagi waktunya jadi jangan ditumpuk di akhir tapi yaudahlah saat kalian dapat tugas atau kerjaan langsung dicicil dulu gitu setidaknya satu atau dua modul dulu jadi jangan dihajar satu aplikasi dalam hari minggu doang ya pas nenek disuruh present pusing gitu jadi kalian cicil dulu sih oke thank you Kak Gali untuk jawabannya cukup menjawab ya untuk Hega ya jadi kuncinya bisa di time management karena kalau mepet-mepet kan juga nggak enak ya jadi senam jantung gitu kalau udah mepet-mepet gitu jadi kebawa stress juga gitu jadinya oke mantap banget nih teman-teman thank you banget atas antusiasnya cuma maaf lagi karena waktunya terbatas jadi mungkin kita belum bisa cover semua pertanyaannya tapi mungkin aku mau balikin lagi ke Kak Gali gimana Kak untuk teman-teman yang masih mau reach out ke Kakak atau mau punya follow-up question dari Kak Gali boleh hubungin Kakak lewat mana boleh aku sih sekarang lebih aktif yaitu kan di Instagram nah mungkin buat teman-teman yang pengen apa sih reach out saya atau mau komen setelahnya mau kontak saya mungkin ada pertanyaan seputar coding atau di luar coding juga boleh boleh DM saya di Instagram di atgali.pratama itu kalau misalnya di Instagram kalau misalnya di Twitter mungkin di Twitter itu saya banyak postingnya lebih ke apa ya posting nggak jelas ya tapi nggak apa-apa kalau teman-teman pengen nanya di Twitter juga boleh di atgal.pratama itu sih kalau misalnya mau teman-teman mau reach up dengan saya tapi kalau misalnya teman-teman pengen apa istilahnya diajar bareng atau pengen belajar bareng saya teman-teman bisa coba belajar juga di BWT Angga karena di beberapa kelas di BWA itu ada saya yang memang ngajar sih kebetulan ada sekitar 7 kelas yang saya ajarin di BWA jadi kalau teman-teman pengen belajar bareng saya bisa di sana sih tapi kalau misalnya mau diskusi atau tanya-tanya santai bisa di Instagram saya atau di Twitter saya sih oke thank you so much Kak Gali jadi gitu ya teman-teman kalau saya teman-teman masih mau connect dengan Kak Gali boleh banget DM Instagram Kak Gali di atgalih.pratama atgalih.pratama atau di Twitter atau juga bisa di kelas di Tweet Angga yang nantinya akan diajar langsung oleh Kak Gali oke thank you Kak Gali atas waktu dan kesempatannya sudah datang di hari ini dan juga udah sharing-sharing sesi Q&A-nya udah selesai dan mungkin sebelum kita akhiri akan ada sesi foto sebentar ya bareng sama Kak Gali oke nah sesi fotonya akan dibantu oleh teman kita dari kota-kota dari tim operator nah mungkin teman-teman di sini boleh sambil nyalain kameranya terus dirapi-rapiin dikit sama boleh dipakai teman-teman virtual backgroundnya dan seperti biasa kita akan pakai gaya khas kota-kode yaitu Kak oke sudah hafal semuanya ini mantap banget oke mantap teman-teman jadi mungkin yang masih belum familiar yang masih baru banget join di webinar kali ini gayanya kota-kode itu kita pakai tulis Kak kayak bikin angka 3 tapi kita flip jadi kayak ini ya oke ini udah sangat excited semua ya kayaknya untuk foto bareng nah mungkin boleh dibantu dipandu oleh Rai untuk sesi fotonya dari Rai sudah siap? boleh banget di sini ada 8 slide ya guys jadi ditahan dulu senyumnya ditahan dulu gayanya biar aku screenshot oke aku hitung ya ini di slide pertama boleh gaya 1 2 3 ini ya iya betul Kak kayak gitu lalu yang slide kedua ditahan dulu 1 2 3 slide ketiga ditahan dulu 1 2 3 slide keempat 1 2 3 slide kelima 1 2 3 slide ke 6 1 2 3 slide ke 7 1 2 3 dan yang terakhir 1 2 3 oke thank you guys oke thank you Rai untuk sudah dibantu dipandu untuk sesi fotonya mungkin sebelum kita akhiri sesi inspirational talk yang dibawakan oleh Kak Gali dari Kak Gali apakah ada kalimat penutup mungkin kesan-pesan untuk teman-teman yang sudah hadir di webinar sesi kali ini dari Kak Gali mungkin kesan-pesannya buat teman-teman di sini oke mantap berasal jadi mungkin saya sebelumnya mau minta makasih banget buat Kota Kode ini udah jadi apa ya bukan yang kedua lah ya saya ngisi di acara Kota Kode sebelumnya ngisi talk show dan makasih juga udah dipercaya untuk bisa ngisi lagi buat teman-teman juga yang udah join di sini ada berapa ya ada hampir 200-an makasih banget dan mohon maaf kalau misalnya dari saya dari tutur kata saya masih ada yang kurang dari ilmu mungkin yang saya jelasin juga masih ada yang kurang saya minta maaf tapi buat teman-teman di sini mungkin saya satu saya kasih satu patah kata aja kali ya usaha keras itu gak akan mengkhianati intinya seberapa besar kalian apa sih berusaha itu pasti akan ada hasilnya walaupun nanti bisa dibilang hasilnya bisa jadi setahun depan atau bulan depan atau bisa jadi setahun ke depan dan intinya untuk rezeki itu akan apa ya udah diatur yang penting kalian kerja keras dulu belajar yang gigih dulu pokoknya fokus kepada ilmu kalian untuk nanti urusan duit atau yang lain-lainnya itu nanti akan ada yang atur selama kalian kerja keras itu sih yang bisa saya share oke mantap nice thank you Kak Gali atas kalimat penutupnya oke teman-teman sesi inspirational talknya sudah selesai thank you banget Kak Gali atas sekali lagi untuk waktu dan effortnya sudah datang disini kita dari kolom chat juga udah rame banget kalau hari ini super insightful banget informasi-informasi yang kita dapet dari Kak Gali oke thank you Kak Gali udah datang oke teman-teman kita selanjutnya akan masuk ke sesi paling akhir dari acara rangkaian Kota Talks Webinar Series yaitu kayaknya yang paling ditunggu-tunggu dari teman-teman juga kita akan mengumumkan pemenang dari Kota Kode Coding Competition ya teman-teman nah jadi mungkin boleh disiapin dulu on camera juga untuk teman-teman yang sudah mempersiapkan juga ya jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu kemarin Kota Kode Coding Competition ini adalah sebuah lomba yang diadakan dari tanggal 22 Maret sampai 2 April kemarin dengan tujuan dari Kota Kode untuk menciptakan peluang dimana nanti teman-teman programmer di Indonesia bisa mengasah keterampilan koding teman-teman dan bisa networking dan juga mendapat recognition dengan cara berpartisipasi dalam tantangan coding challenge di Kota Kode.com kali ini Kota Kode hadir dengan topik lomba career readiness dimana teman-teman bisa berlatih meningkatkan kemampuan skill coding teman-teman melalui simulasi case interview serta kesempatan untuk membangun reputasi online dengan memenangkan kompetisi ini dan juga ada setifat penghargaannya nah langsung kita akan announce aja dari 488 pendaftar kita kita sudah pilih 9 pemenang dengan jawaban terbaik sesuai dengan kriteria penilaian yang sudah terterang oke kita akan langsung announce dengan urutan bahasa pemrograman PHP Python lalu JavaScript ya teman-teman pertama-tama kita akan announce kategori bahasa PHP terlebih dahulu nah untuk kategori pemrograman bahasa PHP untuk juara 3 Kota Kode Coding Competition dan kategori bahasa pemrograman PHP adalah drumroll oke selamat kepada Faisal Hanif oke selamat ya untuk Faisal Hanif apakah disini ada Faisal Hanif apakah Faisal Hanif sedang ada di zoom ini mungkin boleh raise hand oke sepertinya lagi tidak hadir ya di acara webinar hari ini oke kita nanti akan kirim langsung sertifikatnya di email masing-masing untuk para pemenang dan kita sekarang ini lanjut dulu ya teman-teman ke pemenang yang kedua nah untuk juara kedua kota kode coding competition kategori bahasa pemrograman PHP adalah selamat 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 kepada Yogi Pristiawan oke kepada Yogi Pristiawan apakah ada disini mungkin boleh raise hand oke gak ada lagi ya sepertinya lagi sibuk tidak hadir oke kongres sekali lagi kepada Yogi Pristiawan dan lalu selanjutnya untuk pemenang juara pertama di kota kode coding competition kategori bahasa pemrograman PHP jatuh kepada oke selamat untuk Rizal Madani mungkin untuk para pemenang apakah ada hadir disini dari Rizal Madani dan juga tadi Yogi mungkin boleh raise hand ya skornya beda tipis ya teman-teman oke sepertinya disini belum ada yang raise hand ya teman-teman oke mantap banget kita akan lanjut ke pengumuman kategori bahasa pemrograman kategori bahasa pemrograman selanjutnya yaitu dari bahasa Python oke jadi juara tiga kota kode coding competition kategori bahasa pemrograman Python jatuh kepada oke selamat kepada Mikli Octario dengan total poin 80 untuk Mikli kalau misalnya ada di zoom ini boleh sambil di raise hand oke oke selamat ya sekali lagi kepada Mikli kita boleh lanjut ke pemenang selanjutnya untuk juara dua kota kode coding competition kategori bahasa pemrograman Python jatuh kepada oke selamat kepada Francisco dengan user ID 5347 dan score point 80,12 oke mungkin yang teman-teman yang untuk Francisco apabila ada di sini boleh raise hand ya untuk nanti kita koordinasikan hadiah dari pemenangnya oke lanjut ke juara selanjutnya yaitu juara pertama dari kota kode coding competition kategori bahasa pemrograman Python jatuh kepada selamat kepada Dark Dark Chi dengan total point 82,81 mungkin untuk user Dark Chi apakah ada di sini mungkin boleh raise hand kalau misalnya ada oke sepertinya nggak ada ya teman-teman oke mantap banget kongres sekali lagi untuk para pemenang dari kota kode coding competition untuk bahasa pemrograman Python kita akan lanjut ke bahasa pemrograman selanjutnya kategori bahasa pemrograman selanjutnya yaitu JavaScript nah untuk juara tiga dari kota kode coding competition kategori bahasa pemrograman JavaScript jatuh kepada oke kongres kepada Ardina Rakmasari dengan total poin 71,66 apakah di sini ada Ardina Rakmasari apakah hadir di sini boleh mungkin resen oke oke kongres ya sekali lagi untuk Ardina nanti selanjutnya kita akan announce untuk pemenang selanjutnya untuk juara dua dari kota kode coding competition kategori bahasa pemrograman JavaScript jatuh kepada oke selamat kepada Reinhard P. Kunchoro dengan total poin 73,05 user ID nya 7 apakah di sini ada Reinhard mungkin boleh resen oke kita kongres ya sekali lagi untuk Reinhard kita akan lanjut ke pemenang selanjutnya yaitu juara pertama untuk kota kode coding competition kategori bahasa pemrograman JavaScript jatuh kepada oke selamat kepada Reinhard Apangistu dengan total poin 79,48 nah ini teman-teman di sini keren-keren semua ya dari 9 pemenang ini sudah menunjukkan capabilitiesnya dan juga kemampuan codingnya dari 488 pendaftar kita sudah seleksi jadi top 9 pemenang besarnya nah untuk teman-teman yang belum belum juara jangan berkecil hati terlebih dahulu karena nanti yang pastinya kita akan adain lagi sesi competition-competition kayak gini lagi jadi teman-teman boleh untuk keep up to date bisa follow dulu Instagram kita di ad kota kode oke thank you banget untuk teman-teman atas partisipasinya untuk sertifikat lomba akan dibagikan di imam teman-teman sekalian maksimal seminggu dari hari ini untuk selanjutnya kita akan mendengarkan kata-kata penutup dari CEO Kota Kode untuk menutup acara kita rangkaian acara Kota Kode Coding Festival 2.0 pada hari ini kepada Kapita Tanugraha dipersilahkan hai halo semuanya sebelumnya terima kasih banyak ke semua orang yang udah hadir di webinar ataupun juga yang udah ikutan coding competition-nya terima kasih banget atas kehadirannya juga dan juga yang udah berpartisipasi definitely special thanks ke semua pembicara Mas Andika Gali Sandi Kurnia Kevin DP dan juga Mas Gali pertama yang masih disini yang sudah menjadi inspirasi ya untuk ratusan ribu programmer di Indonesia mungkin udah jutaan kali hitungannya dan juga special thanks to the team di Kota Kode Josephine MC kita mungkin mukanya Kota Kode sekarang ya sekarang Josephine dimana-mana Rai Kiyodio yang juga sudah membantu setup semua acaranya we can't do this without you guys mungkin apa ya mungkin bisa bicara sedikit kali sedikit kenapa goal dari Kota Kode kenapa kita ingin membangun event ini awalnya itu tuh sebenarnya untuk lebih ke arah apa ya itu sih karena saya sering kan karena saya aktif di grup telegram Kota Kode pun banyak yang suka nanya kan wah kalau preparasi interview gimana ya saya mau teknikal interview nih ada tips and trick nggak gitu jadi saya berharap dan kita berharap dengan adanya Kode Kode disini tuh orang at least lebih terfamiliar gitu loh dengan adanya seperti seputar pertanyaan-pertanyaan yang kita tanya di Kode Competition so congrats untuk para pemenang saya udah cek beberapa jawabannya itu bener-bener hebat banget dan juga actually beberapa dari kita punya test case itu lumayan rigorous ya lumayan gede panjang gitu jadi kalau kodenya bisa nggak time out kodenya bisa nggak ada error kita udah masukin juga beberapa dari beberapa kayak jebakan gitu kira-kira yang kita edge case edge case yang kita ada feeling orang bakal ada masalah di kodingannya tapi untuk para pemenang kayaknya semuanya bener semua deh di masing-masing pemenang di setiap bahasa so good job ya mohon maaf juga misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan di selama event ini dan juga mohon maaf untuk misalnya kendala yang dialami selama coding competition di webkotakori.com semua masukan yang kita dapat dari grup telegram dan ada juga beberapa yang email saya ada juga beberapa yang reach out saya di instagram semuanya sudah kita tampung ya dan akan kita terapkan juga untuk coding competition berikutnya ya I guess for the last word untuk teman-teman programmer disini yang sedang belajar programming di sekolah kuliah bootcamp atau didak atau mungkin lagi yang ada belajar dari build with angga sekarang semangat ya semuanya seperti yang tadi Mas Gali udah bilang ya kerja keras itu tidak akan mengkhianati hasil dan disini kita semua tahu kalau prospek di bidang teknologi ke depannya itu sangat cerah kita sebagai programmer itu ke depan teknologi itu pasti dibutuhkan terus dan supply dari programmer itu pasti akan dibutuhkan terus jadi ya stay hard and don't give up thank you oke thank you Kak Peter untuk kata-kata closing di acara kita pada hari ini akhir kata kami mau ucapkan sekali lagi terima kasih kepada partisipasi untuk 488 teman-teman dari peserta Kota Kodogoning Competition dan juga 1.400 lebih peserta untuk rangkaian Kota Talks Webinar Series pada dua hari ini kita sudah sampai di penghujung acara pada rangkaian acara hari ini terima kasih teman-teman sudah datang semoga ilmunya bermanfaat dan seperti biasa sebelum meninggalkan ruangan Zoom ini silahkan nanti teman-teman scan barcode yang setelah ini akan di-share screen oleh tim operator untuk sertifikat webinar hari ini mohon maaf sekali lagi apabila ada kata-kata yang tidak berkenan semoga teman-teman sehat semuanya dan sukses selalu akhir kata aku Josephine mewakili Kota Kode pamit undur diri see you di acara selanjutnya bye-bye